hai oke selamat bertemu kembali di belajar programming ya sekarang kita akan membahas mengenai addition ya addition string operator ya addition string operator itu adalah concatenation operator sebenarnya ya plus nah plus operator ini di dalam javascript melakukan dua buah dua buah operasi yang berbeda yaitu edition operation Hai ketika digunakan dengan numerik operans plus operator melakukan edition ya Hai concatenation operation apa itu operasi concatenation ini ketika digunakan dengan string operand ya berarti isi string ya maka plus operator menggabungkan string tersebut bersama-sama jadi namanya bisa berubah ya jadi tandanya sama plus tapi kalau kita lakukan terhadap numerik ya numerik operan maka menjadi edition sedangkan kalau kita lakukan terhadap string of string operan maka namanya menjadi concatenation nah contoh concatenation operation ya seperti disini ini ya first name value-nya John last name value-nya do jadi left full name yaitu first name ditambah ya ditambah sebuah spacebar ditambah last name nah maka otomatis first name akan diketikan dengan John John lalu spasi do ya bisa dilihat disini hasil dari console.plot ya outputnya itu John do lalu kita akan lanjutkan lagi dengan string concatenation with ada data type ya apa arti disini arti itu penambahan string dengan tipe data yang lainnya jadi ketika menggunakan plus operator untuk string concatenation javascript secara otomatis convert operan yang non-string ke dalam string sebelum menambahkan mereka ya jadi coba diperhatikan disini ya yaitu string concatenation dia akan otomatis convert yang non-string menjadi string ya sebelum menambahkan mereka ini ini terbalik ya dengan video-video yang sudah pernah saya jelaskan sebelumnya saya jelaskan sebelumnya mengenai equal ya equality comparison kalau equality comparison itu apapun di convert ke number jadi kalau misalkan string ditambah dengan number maka otomatis stringnya di convert ke number tapi kalau untuk string concatenation yang nggak khusus ya untuk plus operator ini maka ketika string ketemu dengan number otomatis apapun di convert ke string jadi Hai number ya dalam hal ini 30 ya di convert ke 30 dengan double quote atau single quote menjadi string 30 ya jadi hati-hati disini ya bahwa tidak selalu tidak selalu default ya default dari type coercion itu adalah ke number ya tapi itu juga tergantung dari operatornya apa ya kalau operator equal ya equality operator ya atau not equality operator ya comparator ya jadi untuk perbandingan yang sama dengan atau tidak biasa dengan itu semuanya di convert ke number tapi kalau untuk plus semuanya di convert ke string nah contohnya di sini jadi let message my name is plus name plus nmx ya yes all nah maka console.word message di sini outputnya my name is John and I'm 30 years old ya maka di sini xy sebenarnya bukan 30 tapi sudah merupakan 30 dan di dalam single quote atau double quote berarti sudah di convert otomatis menjadi string Hai Oke karena apa karena operatornya plus ya maka disebut concatenation operator bukan Hai bukan a comparison operator ya bukan comparison Hai Oke kita lanjutkan lagi Hai string concatenation dengan variable and expression ya Hai apa itu string concatenation dengan variable and expression string concatenation dalam javascript tidak dibatasi kepada string literals ya tidak ya jadi kita bisa juga menambahkan variable and expression Hai ya itu bisa contohnya yaitu Hai disini let X semengan lima nilainya let Y semengan 10 kemudian rate result semengan the sum of plus X and plus Y is X plus Y dot ya nah bisa dilihat X dan Y disini merupakan variable ya yang mana tentu saja otomatis akan di convert menjadi string terus plus X plus Y nah disini X plus Y merupakan expression yang ini akan di convert menjadi string ya dihitung dahulu tuh dihitung dahulu yaitu 10 ditambah lima berapa ya 15 setelah itu baru di convert menjadi string nah jadi hasilnya yaitu disini console.ev result Outputnya the sum of 5 And 10 ya Jumlah dari 5 and 10 ya Adalah 15 Jadi the sum of 5 and 10 is 15 Ya seperti ini Oke kita lanjutkan lagi dengan String template literal Apa itu String template literal ya Seperti yang sudah kita bahas Di video sebelumnya mengenai Multiline dan Template literal ya Using template literal Using multiline Nah disini kita akan bahas lebih dalam lagi Mengenai apa itu template literal Jadi kita bisa lihat Contohnya disini First name value nya John Last name value nya Do Lalu full name yaitu string First name di dalam kari bracket Lalu spasi string last name Dalam kari bracket Nah ini semuanya di dalam Backquad Bisa diperhatikan ya Di dalam backquad ini Bukan single quote Nah lalu kita console.tok full name Nah apa hasilnya Outputnya itu John spasi do Mungkin di slide-slide sebelumnya Sudah pernah saya bahas ya Ini kita bisa lakukan juga dengan Concatenation plus ya Nah kalau disini kita lakukan Dengan string template literal Jadi first name nya otomatis diganti dengan John Dan last name nya diganti dengan Do Tapi tentu harus di dalam single quote Dan masih ingat ya Di video sebelumnya saya juga menerangkan Kelebihan template literal ini Yaitu Dia tidak usah menggunakan backslash end Jika ada new line ya Otomatis dia bisa tampilkan Seperti new line ya Kita bisa tinggal tekan enter Dan otomatis dia akan Menampilkan new line Lain lagi dengan plus Kalau plus Kita tidak bisa melakukan hal seperti itu Oke Meskipun kita tekan enter Tapi kalau tidak ada backslash end nya Maka hasil outputnya Itu tetap tidak akan menjadi new line ya Itu kalau kita menggunakan plus ya Concatenation operator Itu kelebihan daripada Template literal ya String template literal dibandingkan Plus Ya plus yang merupakan Concatenation operator Lalu di dalam contoh ini ya String first name Dalam kurung kurawal ya Kurung kurawal seperti ini Dan string last name Dalam kurung kurawal Ini akan digantikan oleh Value daripada last name dan first name Yang di dalam kurung kurawal ini Ini adalah placeholder ya Placeholder Placeholder itu sebuah Sebuah tempat ya Sebuah tempat untuk Menempatkan nama variable Yang mana akan digantikan dengan Variable name Ya di dalam template literal Ketika template literal Dievaluasi Placeholder ini digantikan dengan Nilai dari Masing-masing variable Hal ini Menghasilkan output Sebagai concatenation example Nah Ya seperti yang sudah saya Terangkan di video sebelumnya Hal ini Memiliki output yang sama Dengan contoh Concatenation Yaitu yang menggunakan plus Ya Nah lalu template literal Lebih Lebih sering ya Lebih sering disukai Daripada menggunakan plus ya Plus Yaitu concatenation Ya Karena Kemampuannya untuk Lebih mudah dibaca Readability Dan lebih mudah digunakan Ya Khususnya ketika Dealing ya Dealing artinya Berurusan dengan Complex string formatting Dan multi line string Nah ini seperti yang sudah Saya bahas sebelumnya Di video-video sebelumnya ya Oke ini juga sudah pernah Saya bahas Di video sebelumnya ya Mengenai String compression Yaitu perbandingan string Atau disebut Kalau di string disebut Relational operator ya Disini kalau misalkan Operannya berupa Number Maka Operatornya bisa kita katakan Comparison operator Tapi kalau disini Berupa string Yang mau dibandingkan Maka kita bisa Sebut operatornya Ini adalah Relational operator ya Operator untuk Relasi ya Nah disini apa aja Relational operator Poinnya ya Relational operator Membandingkan dua buah String karakter Demi karakter Berdasarkan nilai Unicode mereka Lalu perbandingan Dimulai dari Karakter pertama Dari masing-masing String dan Belanjut Hingga perbedaan Ditemukan Atau hingga Akhir daripada Satu string Dicapai ya Jadi Yang mana dulu ya Yang dicapai Jadi kalau sudah Akhir string dicapai Maka Sampai disono Saja perbandingannya Dan selanjutnya Tidak bisa dibandingkan lagi Nah jika karakter yang sedang Dibandingkan Beda Jika karakter-karakter Yang sedang Dibandingkan Beda Maka nilai Unicode-nya Menentukan Hasil daripada Comparison ya Perbandingan Jika Unicode Nilai Unicode Dari karakter Dari String pertama Lebih besar Dibandingkan Nilai Unicode Dari Corresponding karakter Dari String kedua Maka String pertama Dianggap Lebih besar Karena Lebih dulu Di dalam Urutan Lexico Lexico Graphical Lalu disini Yang terakhir Yaitu Upper case Huruf Upper case Upper case Yaitu Uruf besar Misalkan A Disini Dalam Hal Apple A nya Huruf besar Bukan Huruf kecil Punya Nilai Unicode Yang lebih Rendah Dibandingkan Lower case Jadi Kalau Apple Dibandingkan Dengan Apple Tapi Yang satunya A nya Huruf besar Dan Satunya Huruf kecil Maka Yang Huruf besar Punya Nilai Unicode Yang lebih Rendah Sehingga Mereka Disini Katakan Sehingga Mereka Menjadi Sebelum Lower case Later Mereka Memiliki Nilai Yang lebih Kecil Jadi Sebelum Lower case Sebelum Huruf Kecil Sebelum Huruf kecil Di dalam Urutan Lexico Graphical Jadi Akan kalah Akan kalah Karena Kenapa Karena Yang lebih Besar Sebenarnya Huruf kecil Dalam Unicode Atau Lexico Graphical Order Istilahnya Urutan Lexico Graphic Itu Uruf besar Lebih Kecil Sebenarnya Nilai Daripada Uruf kecil Contohnya Masih Sama Disini Dengan Video sebelumnya Let's TR Apple Dan let's TR 2 Banana Nah Kalau dibandingkan STR 1 Lebih kecil Dari STR 2 Ya Pernyataan Ini Bener A Bener Ya Bener Karena Memang A Lebih kecil Daripada B Ya Nah Bagaimana Kalau Pernyataan STR 1 Lebih besar Dari STR 2 Ya Tentu Salah Ya Karena A Lebih kecil Daripada B Bukan Lebih besar Oke Kita lanjutkan Lagi Dengan String Comparison Untuk Equality Operators Ini juga Sudah pernah Saya bahas Di video Video sebelumnya Itu yang Menggunakan Double Double Equal Disini Dan Tadak seru Sama Dengan Ya Untuk Yang Tipe Kayak Gini Yang Memiliki Karakteristik Yang Pasti Dia Bisa Melakukan Automatic Type Conversion Ya Kalau Misalkan Type Nggak Sesuai Tapi Ingat Semuanya Di Convert Ya Kedalam Semuanya Di Convert Kedalam Number Bukan Di Convert Kedalam String Ya Kedalam Number Ya Untuk String Comparison Nah Ini Bukan Edition Kalau Edition Memang Semuanya Convert Kedalam String Kalau Disini Semuanya Convert Kedalam Number Nah Disini Ketekan Ya Cidinya Equality Operator Memandingkan Dua Buah String Untuk Equality Untuk Persamaan Comparison Juga Ya Artinya Perbandingan Juga Berdasarkan Nilai Unicode Dari Karakter Dalam String Jadi Sama Sama Dengan Relational Operator Jika Dua Buah String Punya Urutan Karakter Yang Sama Mereka Dianggap Sama Ya Tidak Peduli Apakah Itu Urub Besar Atau Urub Kecil Jadi Hati-hati Yang Memandingkan Urub Besar Urub Kecil Hanya Di Relational Operator Ya Seperti Ini Hanya Di Relational Operator Tapi Untuk Equality Operator Terhadap String Maka Mereka Menganggapnya Sama Tidak peduli Dengan Case Apakah Upper Case Yaitu Urub Besar Atau Lower Case Urub Kecil Jadi Poin Ketiga Ini Harus Hati-hati Ada Sedikit Perbedaan Lalu Operator Double Equal Itu 2 Bosen Dengan Return True Mengembalikan Sama Dengan Jika String Sama Dan False Otherwise Jika Tidak False Jadi Dia Hanya Return True Kalau String Benar-benar Sama Kalau Tidak Maka Hasilnya False Lalu Ini Operator Tidak Semengan Melakukan Suatu Yang Opposite Jadi Belawanan Ini Sudah Pernah Saya Bahas Poin Keempat Di Video Sebelumnya Lalu Disini Katakan String Comparison Yaitu Perbandingan String Dalam Javascript Case Sensitive Secara Default Artinya Beda Antara Upper Case Dan Lower Case Secara Default Tapi Maksud Ya Upper Case Dipertimbangkan Beda Dipertimbangkan Beda Untuk String Comparison Tapi Untuk Khusus Equality Ini Tergantung Operator Tergantung Operator Khusus Equality Operator Memang Tetap Dibedakan Tapi Dia Akan Anggap Sama Meskipun Dia Akan Cek Dulu Ternyata Beda Tapi Setelah Tidak Mengecek Operator Apa Kalau Equality Operator Maka Sama Tapi Kalau Operator Relational Operator Maka Berbeda Yang bedanya Dimana Seperti yang Sudah Saya Terangkan Di Slide Sebelumnya Contohnya Disini Juga Str1 Apple Str2 Banana Disini Dibandingkan Str1 Sama Str2 Output False Ini Sebuah Penyataan Penyataan Dia Nyatakan Str1 Sama Str2 Bener Nggak Nih Salah Sudah Jelas Salah Kita Lihat Satu Apple Satu Banana Lalu Bagaimana Dengan Str1 Tidak Sama Str2 Sudah Pasti True Benar Penyataan Ini Benar Jadi Dia Cek Ini Puruh Pertamanya Apple A Dan B Udah Pasti False Karena Udah Tidak Selengan Oke Kita Lanjutkan Propo